Intro 106 tahun yang lalu, tepatnya pada 2 November 1917, sebuah dokumen sepanjang 67 kata menandai awal konflik yang panjang dan rumit di Timur Tengah. Dokumen ini dikenal sebagai Deklarasi Balfour, yaitu menetapkan dukungan pemerintah Inggris terhadap pendirian rumah bagi orang-orang Yahudi di Palestina, yang pada saat itu masih di bawah kekuasaan Inggris. Deklarasi Balfour secara signifikan mempengaruhi arah sejarah wilayah tersebut. Bagi orang Israel, dokumen ini menjadi landasan penting dalam pendirian negara Israel modern. Namun, bagi banyak orang Arab, termasuk bangsa Palestina, dokumen tersebut dianggap sebagai pengkhianatan dari pihak Inggris, yang kala itu sedang berseteru dengan Kekaisaran Ottoman. Deklarasi tersebut dirangkai dalam sebuah surat yang ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Inggris pada masa itu, yaitu Arthur Balfour, seorang tokoh penting dalam politik Inggris pada awal abad ke-20. Balfour adalah pendukung kuat gerakan politik Zionisme, yang memainkan peran kunci dalam menyuarakan dukungan pemerintah Inggris terhadap gagasan pembentukan negara Yahudi di Palestina. Dalam sebuah jurnal yang berjudul Deklarasi Balfour, lahirnya sebuah prasangka 100 tahun oleh Yekibas yang terbit tahun 2017. Deklarasi Balfour dikatakan terjadi akibat adanya Organisasi Zionis Internasional pada tahun 1879 di Austria. Pergerakan yang dipimpin Cem Wiesman itu semakin aktif menjelang Perang Dunia Pertama tahun 1914 sampai dengan 1918. Saat itu, misi untuk mendirikan negara di tanah air Palestina memang terhalang oleh Khalifah Usmania yang masih berkuasa. Mereka lalu menarik sejumlah tokoh Yahudi Inggris seperti Sir Herbert Samuel dan Lionel Walter Rothschild, pemimpin komunitas Anglo-Yahudi. Sementara Perdana Menteri Inggris, Liot George bersama Menlo Arthur James Balfour, juga menilai peranan penting komunitas tersebut demi menarik simpati sekutu Amerika Serikat yang memiliki banyak komunitas Yahudi. Rombongan James Balfour dengan misi ganda lantas melakukan kunjungan ke Amerika Serikat. Pada bulan Mei 1917 dan menemui Justice Brandis. Ia adalah tokoh sentral Yahudi dan sahabat karir Presiden Amerika Serikat, Woodrow Wilson. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, William J. Bryan, dan sejumlah menteri lain lantas menyambut dengan tangan terbuka. Woodrow Wilson bahkan menyatakan diri sebagai Zionis. Pada tanggal 2 November 1917, James Balfour lantas mengirim surat kepada Baron Leonel Walter Rothschild, seorang pemimpin komunitas Yahudi di Inggris, yang juga merupakan kepala cabang di sebuah bank milik keluarga Rothschild yang berpengaruh. Intinya, Inggris mendukung pendirian tanah air nasional warga Yahudi di Palestina. Surat tersebut berbunyi sebagai berikut. Kepada yang terhormat Rothschild, Dengan rasa senang saya menyampaikan pada Anda atas nama pemerintah kerajaan Inggris, deklarasi yang didasarkan pada simpati untuk aspirasi Zionis Yahudi ini telah diajukan dan disetujui oleh Kabinet Perang. Pemerintah kerajaan Inggris memadang positif pendirian tanah air nasional untuk orang-orang Yahudi di Palestina dan akan menggunakan usaha terbaik mereka untuk memudahkan tercapainya tujuan ini. Sebab dipahami bahwa tidak ada yang dapat menghakimi hak sipil dan agama dari komunitas non-Yahudi yang ada di Palestina atau hak dan status politik yang dimiliki oleh Yahudi di negara lainnya. Saya sangat berterima kasih jika Anda dapat menyampaikan deklarasi ini kepada Federasi Zionis Britannia Raya dan Irlandia. Salam, Arthur James Balfour. Pemirsa, pemerintah Inggris pada masa itu mengharapkan bahwa deklarasi Balfour akan merubah pandangan komunitas Yahudi, terutama di Amerika Serikat, untuk mendukung sekutu selama Perang Dunia Pertama. Sejumlah sejarawan berpendapat bahwa pemimpin Inggris pada masa itu melihat komunitas Yahudi sebagai kelompok yang memiliki kekuatan ekonomi dan berpengaruh besar dalam industri keuangan internasional. Inggris meyakini bahwa mereka dapat menjadi pendukung kunci dalam usaha memenangkan perang. Selain itu, beberapa ahli berpendapat bahwa Inggris sedang berupaya memperkuat posisinya di Timur Tengah, terutama setelah berakhirnya perang. Pasca perang, situasi di Palestina menjadi semakin rumit setelah wilayah tersebut dikuasai pasukan Inggris. Sejumlah negara di Arab melakukan penolakan atas rencana deklarasi Balfour, hingga menimbulkan ketidakpastian atas Palestina yang sempat dijanjikan keperdekaan oleh Inggris. Di sisi lain, gelombang perpindahan emigran Yahudi terjadi secara besar-besaran ke wilayah Palestina antara tahun 1919 sampai dengan 1921. Alhasil, mereka yang sempat menjadi minoritas akhirnya berstatus mayoritas. Pada bulan Mei 1939, Inggris mulai merubah kebijakan. Mereka membatasi arus emigran yang masuk ke Palestina. Namun, kaum Zionis Yahudi menentang kebijakan tersebut hingga diwarnai meletusnya Perang Dunia Kedua tahun 1939 sampai dengan 1945. Selang tiga tahun kemudian, tepatnya tahun 1948, Zionis Yahudi yang sudah menduduki sebagian besar wilayah tersebut secara sepihak mendeklarasikan berdirinya negara Israel di tanah Palestina hingga menyebabkan konflik yang berlangsung sampai saat ini. Konflik ini membawa dampak jangka panjang dengan eskalasi militer terbaru antara Israel dan Hamas yang telah menewaskan puluhan ribu orang. Deklarasi Balfour telah meningkatkan ketegangan politik dan sosial di wilayah tersebut. Pertempuran antara komunitas Yahudi dan Arab telah menciptakan perpecahan yang mendalam dalam masyarakat menyulitkan proses rekonsiliasi dan perdamaian. Bagi masyarakat Palestina, Deklarasi Balfour telah menimbulkan rasa ketidakadilan dan frustasi yang mendalam. Perasaan bahwa hak mereka telah diabaikan menjadi pendorong kuat atas perlawanan dan perjuangan rakyat Palestina secara terus-menerus terhadap penjajahan dan penindasan yang dilakukan oleh bangsa Israel. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!